hai guys welcome back to the sketch channel oke kali ini saya mau bikin biskut ulat dan ya saya gunakan satu jenis tepung ya tepung jagung ini berat dia 350 gram saya bikin yang plus banyak lah supaya banyak pun dimakan dan juga saya guna margarine kalau ada butter boleh juga guna butter dan gula ini gula pasir saya pilih jadi halus serta beberapa biji krumala ini saya hiris-hiris begini saja untuk bikin inti dia biskut ulat dan juga sedikit pewarna hijau lah nanti dan last sekali kena ada perisa vanila supaya dia wangi oke jom kita buat oke mula-mula saya mau kasih hancur dulu nih gula saya mau kasih mix sama nih margarine ini sukatan dia nanti semua ada di description nanti kamu boleh tengok sana lah so bila dia sudah begini ini margarine sama gula sudah tercampur rata masukkanlah tepung belum lagi saya kasih masuknya perisa vanila dulu barulah warna hijau gol-gol sekejap barulah kita masukkan tepung tepung ini kita kasih masuk bertahap lah kita masuk sikit-sikit supaya dia tiap bertabur nih saya guna tangan dulu tapi saya ingin sarung tangan tidak berapa bagus dia mudah koyak jadi saya lebih suka pakai tangan saja lah lepas ini saya guna tangan jam nih ini masa membentuk lah dia punya bentuk tuh suka hati mau kasih kurus mau kasih gemuk dan dia punya kelembapan tuh biskut kalau mau lagi lembik boleh tambah margarine ataupun minyak dan saya lebih suka begini tidak berapa lembik tidak berapa keras yang penting dia boleh dibentuk dan saya kasih gulik-gulik disini supaya adalah rupa-rupa ulat boleh juga guna sudu boleh juga begitu saja ikut selera kita untuk makan sendiri jadi saya kasih hias lah dengan coklat chips tidak semua saya letak yang saya letak coklat chips yang tidak inti dia sebab anak saya tidak berapa makan kurma jadi yang tidak mata-mata macam ulat ini itu ada inti kurma lah so simple saja lepas ini bakar dan ini akan jadi dia so lepas sudah masak saya akan celup di tepung tepung pula susu nespres susu nespres anak saya saya tidak campur pula sebab biskut ini sudah saya buat manis saya tidak mau terlalu manis jadi saya letak susu di supaya ada rasa seimbang tidak terlalu manis dan rasa lemak-lemak susu macam ada lemak-lemak sikit kan so beginilah kejadiannya terima kasih sudi menonton sampai habis macam biasa siapa yang belum subscribe sudi-sudilah untuk subscribe kita jumpa di next video jangan kamu lupa try nikki siapa yang belum pernah coba try kamu sedap dan ini satu hari habis dicin oleh anak saya tadaaa so silakanlah mencoba kita jumpa di next video bye 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 selamat menikmati